Halo Bapak Ibu, Franz Leboit, seorang penulis dan juga seorang public speaker pernah mengatakan Berpikirlah sebelum berbicara dan membacalah sebelum berpikir Bapak Ibu banyak diantara kita yang senang untuk berdiam diri, senang untuk melamun Padahal mungkin kita sedang berkumpul dengan orang banyak Kita bingungin berbicara apa, padahal mungkin saat itu kita sedang berkumpul dengan keluarga kita sendiri Kita sedang berkumpul dengan teman-teman baru kita atau mungkin di saat kita sedang public speaking Mengapakah hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita jarang mengisi peta kita dengan pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman Sehingga akhirnya kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan melamunan serta persepsi-persepsi kita sendiri yang mungkin belum tentu benar Sehingga kita akhirnya malu untuk membicarakannya Dan pikiran bahwa sadar kita pun tidak memiliki rekaman ataupun memori tentang apa yang ingin kita bicarakan Bapak Ibu, dengan kita banyak membaca buku Maka setiap yang kita baca akan terekam masuk ke dalam pikiran bahwa sadar kita Sehingga suatu ketika nanti jika Bapak Ibu sedang berkumpul ataupun sedang melakukan public speaking Maka pengalaman-pengalaman tersebut, pengalaman-pengalaman dari buku tersebut mungkin bisa membantu kita Untuk menemukan topik yang bisa kita jadikan bahan untuk pembicaraan Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, yuk mari kita sama-sama untuk membiasakan diri membaca buku setiap hari Buku apapun, buku yang bermanfaat, buku-buku besar ataupun buku-buku yang sesuai dengan bidang kita Sehingga hal tersebut dapat memperkaya memori kita Demikian sering singkat dari saya, semoga bermanfaat dan salam sukses buat Anda semua Selamat menikmati